Oke yang pertama ada power supply Power supply sendiri berfungsi sebagai penyuplai tegangan listrik terhadap komponen yang lainnya agar berfungsi Nah untuk pemasakannya seperti ini Terus jangan lupa untuk dibaut agar kokoh dan terpercaya Nah kemudian yang kedua ada RAM RAM berfungsi sebagai penyimpanan sekunder Tapi ada juga yang menggunakannya sebagai penyimpanan primer dalam jangka waktu yang panjang RAM sendiri ada yang menggunakan single dan ada juga yang menggunakan double Nah pemasangannya sendiri seperti ini Jangan sampai salah Masukkan perlahan lalu kunci agar tidak kabur Baik yang ketiga ada CPU CPU ini berfungsi untuk mengatur kinerja perangkat lunak dan perangkat keras yang ada pada komputer Nah cara pemasangannya seperti itu Jangan lupa diberi terminal compound agar dingin terhadap profesor tidak mudah panas Dan setelah itu tambahkan heatsink Headsink ini berfungsi untuk menyebar panas agar tidak terfokus di prosesor itu saja Untuk disebarkan ke tempat yang lainnya Jangan lupa di kunci dan disambungkan agar mendapat tegangan listrik Sekarang ada motherboard Motherboard ini berfungsi sebagai penghubung antar satu sama lainnya Cara pemasangannya seperti itu jangan lupa untuk dibaut agar kokoh dan terpercaya Baik setelah motherboard ada nick Pemasangannya seperti itu jangan lupa untuk dibaut juga Nah setelah nick terpasang kemudian ada wireless nick Pemasangannya sama seperti tadi jangan lupa untuk dibaut Oke kemudian ada video adapter pemasangannya sama jangan lupa untuk dibaut Nah komponen ini sendiri memiliki dampak yang cukup lumayan Dan selanjutnya ini ada harddisk yang berfungsi untuk menyimpan data digital yang telah kamu jelajahi atau dapatkan di jejaring internet Nah seperti itu pemasangannya jangan lupa untuk dibaut Baik setelah harddisk selanjutnya ada optical drive yang berfungsi sebagai alat baca dan menulis data Data tersebut bisa berupa informasi ataupun software yang akan di install Nah cara pemasangannya seperti itu jangan lupa untuk dibaut Kemudian ada flow v drive Flow v drive ini berfungsi untuk menyimpan data Juga tetapi sangat kecil Tapi dapat digunakan juga untuk menentran data Pemasangannya seperti itu jangan lupa untuk dibaut Nah sekarang adalah bagian dimana kita menghubungkan kabel dari power supply Menuju komponen atau perangkat lunak yang lainnya Atau perangkat keras yang lainnya Agar mendapatkan supply tegangan seperti halnya kegunaan power supply pada awal tadi yang saya sebutkan Jangan sampai salah port kabelnya dan penempatan kabelnya Seperti ini Nah kemudian ini adalah bagian dari power supply ke motherboard Jangan sampai salah ya masukin portnya Masukin portnya Salah-salah nanti bisa patah Oke kemudian yang kedua ini dari power supply ke CD drive Nah kemudian dari power supply ke Apa namanya Power v drive Nah selanjutnya yang terakhir ada dari power supply menuju ke harddisk Ke bagian penyimpanan data digital Oke Kemudian ada peta kabel ini sangat penting Karena peta kabel berfungsi untuk menghubungkan antara optical drive dengan motherboard Jangan sampai salah port pemasangannya sebagai Nah kemudian ada flow v kabel setara peta kabel Flow v sendiri ini menghubungkan antara kabel flow v yang ada di PC terhadap flow v diks yang ada pada komputer tersebut agar berfungsi tentunya Jangan sampai salah memasukkan port kabelnya oke Nah oke kemudian selanjutnya ada sata kabel yang berfungsi untuk menghubungkan harddisk drive ke motherboard Dan salah satu yang lainnya lagi menghubungkan port sata pada harddisk drive ke port USB Nah seperti itu pemasangannya ingat jangan sampai salah portnya nanti patah Oke selanjutnya ada case panel Case panel sendiri memiliki kegunaan sebagai casing atau pelindung Dalaman komponen komponen komputer yang tadi itu Jangan lupa untuk dibaut agar tidak lepas Selanjutnya ada kabel monitor Tentu saja tahu dong kegunaannya apa Cara pemasangannya seperti yang berikut Nah jangan sampai salah lalu dipaten Kemudian ada keyboard Nah ini jack keyboard tinggal dipasangkan seperti tadi Nah kemudian ada mouse Nah kabel mouse ini seperti ini jacknya Tinggal dipasangkan bersebelahan dengan keyboard Nah next Ada apa tuh Itu ada kabel USB Kabel USB ini ya beragam lah Nah kemudian ini ada kabel ethernet atau kabel internet Nah jika kalian memasangkan provider wifi atau apa Bisa lewat situ Kalau tidak ada alat ini Tapi jika ada alat ini Kalian bisa Mewirelesskannya Nah kemudian yang terakhir ada kabel power supply Nah kalau power supply nya gak dapet listrik Gimana dong yang lainnya dapet listrik dari power supply Oke